suatu tempat terowongan atau goa ditemukan di Cokroklaten yang jadi viral di masyarakat saat-saat ini terowongan tersebut berada di bawah pemukiman warga dengan kedalaman sekitar 6,25 meter dari permukaan tanah panjang terowongan yang dalam penelusuran saat ini sekitar 100 meter kurang lebih pangkal terowongan ini kalau ditelusuri terus diduga berpusat sampai di pasar Cokro kata masyarakat wow panjang banget ya ternyata penemu terowongan pertama kali dilakukan oleh Pak Danang bersama warga lainnya setelah itu Pak Danang menumpulkan warga sekitar di Cokrokembang hasilnya dari pembahasan terowongan tersebut bisa menjadi destinasi wisata baru di Cokro akhirnya bersama masyarakat gotong royong pun dilakukan di setiap pekanya dengan menggunakan peralatan yang cukup memadai untuk mengerjakan sekitar terowongan tersebut Pak Danang melubangi tanah di depan rumahnya juga sedalam sekitar 6,25 meter pas tembus ke terowongan guna memudahkan menyusuri terowongan bawah tanah tersebut dan di dalam terowongan telah dipasangi juga blower dan lampu-lampu penerangan guna mempermudah pekerjaan dan merapikan sekitar terowongannya semoga pengerjaannya lancar dan cepat selesai ya dan besok-besok kami bisa main lagi masuk ke terowongan Cokroh tersebut dengan tim kami terima kasih terima kasih terima kasih